Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi anak-anak Bertemu kembali bersama Ibu Kiki Kemudian Ibu Hesti dan saya sendiri Pak Firdaus Yaitu Bapak dan Ibu Guru kalian di kelas 3A, kelas 3B dan juga kelas 3C Walaupun masih dalam kondisi daring atau pembelajaran dari jarak jauh ya anak-anak Baik anak-anak sebelum belajar dimulai Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya Sebelum berdoa mari kita angkat tangannya terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzukni fahma Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku Amin Dan bagi anak-anakku yang di luar agama Islam Mari kita bersama-sama berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Lanjut lagi Anak-anak kita akan mempelajari materi kelas 3 Di tema yang keempat tentang kewajiban dan hakku Di subtema yang kedua tentang kewajiban dan hakku di sekolah Di pembelajaran yang ketiga Mari anak-anak kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya Semangat anak-anak Ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini Yang pertama yaitu siswa dapat membuat pengurangan Dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat Kemudian yang kedua siswa dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran Masukkan dan penyelesaian masalah sederhana Yang menyatakan permasalahan di sekolah dengan tepat Kemudian yang terakhir Siswa dapat memeragakan gerak cepat kaki dalam suatu tari Nah itu anak-anak tujuan pembelajaran pada hari ini ya Langsung saja anak-anak kalian bisa buka halaman 62 Ayo mencoba Amati gambar berikut ini Sekolah Dayu memiliki halaman yang sangat luas Di halaman sekolah terdapat pohon yang besar Setiap hari daunnya berguguran Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi Namun selalu ada daun yang gugur yang tersisa Jika banyak daun tersisa itu 50 helai atau 50 daun Berapa banyak daun yang gugur tersapu? Nah itu anak-anak pertanyaan ya Yang akan kita jawab nanti bersama-sama Nah sekarang mari kita amati pengurangan berikut ini Sekarang tentukan daun yang gugur dan daun yang telah tersapu Nah disini banyak daun yang gugur Masih titik-titik masih kosong ya Belum terjawab Kemudian dikurangi oleh banyak daun yang tersapu Kemudian sama dengan banyak daun yang tersisa yaitu 50 helai Nah sekarang mari kita buat pertanyaannya Jawabannya sudah terlihat ya Banyak daun yang tersisa yaitu 50 Nah sekarang kita buat pertanyaan soalnya Ya berapa soal hasil daripada 50 Umpamanya kita buat contoh Banyak daun yang gugur itu 100 helai atau 100 daun Jadi banyak daun yang tersapu berarti Bagaimana cara penghitungannya Berarti 100 dikurangi 50 Jadi banyak daun yang tersapu yaitu 50 Bagaimana dengan contoh yang lain Bisa anak-anak ya Umpamanya banyak daun yang gugur itu 110 Kemudian banyak daun yang tersapu berarti Harus 60 Berarti sisanya 50 Nah itu anak-anak ya Jadi kita telah mengamati pengurangan ya Contohnya Nanti akan kita jawab bersama-sama lagi Nah sekarang cobalah menyelesaikan soal-soal berikut Gunakan bilangan sampai dengan 1000 Nah ini anak-anak ada soal lagi ya Banyak daun yang gugur Dikurangi banyak daun yang tersapu Hasilnya Banyak daun yang tersisa Nah disini 90 Tadi 50 hasilnya Sekarang 90 Sekarang kita menggunakan bilangan sampai dengan 1000 Nah contoh ya Banyak daun yang gugur Soal nomor pertama 1000 Ya 1000 Banyak daun yang gugur Berarti kalau semisalnya hasilnya 90 Berarti banyak daun yang tersapu Berapa jumlahnya? Yaitu 910 Ya Karena jawabannya sudah ada 90 Jadi harus mengikuti dengan jawabannya Kita lanjut lagi ya Kita lanjut soal nomor 2 Umpamanya Banyak daun yang gugur yaitu 910 Nah karena jawabannya sudah ada 90 Daun yang tersisa Jadi berapa anak-anak banyak daun yang tersapu? Jadi Banyak daun yang tersapu yaitu 820 Jadi 910 Dikurangi 820 Hasilnya 90 Lanjut Soal yang ketiga Banyak daun yang gugur Umpamanya 820 Nah jawabannya 90 Jadi Kita menguranginya 820 Dikurangi 90 Jadi hasilnya yaitu 730 Lanjutnya lagi Nomor 4 730 Nah daun yang tersisa Yaitu 90 Jadi untuk mempermudah 730 Bisa dikurangi 90 Maka hasilnya yaitu 640 Jadi 730 Dikurangi 640 Sama dengan 90 Sekarang lanjut lagi Yang nomor 5 Yang terakhir 640 640 Dikurangi 90 Jadi Banyak daun yang tersapu Yaitu 550 Ya 640 Dikurangi 550 Hasilnya 90 Nah Itu anak-anak Perhitungan yang jumlahnya Telah kita ketahui Nah ini kita membuat Kemungkinan Ya Kemungkinan-kemungkinan Yang hasilnya 90 Nah ini jawabannya Ini soal Ya sudah kita jawab Semua ya Baik kita lanjut lagi Mari kita membaca Anak-anak Bacalah wacana berikut Dalam hati Nah kalian bisa Membacanya Setelah materi Pembelajaran selesai Kalian bisa Membaca Masing-masing Di rumah Sebelum kalian Membaca Kalian bisa Simak dulu Bapak dan Ibu Guru akan Membacakannya Kegiatan saat Jam istirahat Hari ini Udara Sangat cerah Pada saat Jam istirahat Anak-anak Semua Berada Di luar kelas Mereka Bermain Dan berbincang Bincang Ngobrol ya Sebagian Anak-anak Ada yang Diajan Di kantin Kemudian Dayu dan teman-temannya Juga berada Di luar kelas Mereka melihat Daun berserakan Di halaman Mereka Memunguti Daun Sambil Berbincang Daun-daun tersebut Dimasukkan Kedalam Tong sampah Mereka Memasukkannya Ketong sampah Organik Ya Karena daun ya Sampah daun Dapat Diolah Menjadi Pupuk Makanya Dimasukkan Ke Stong Sampah Yang Organik Untuk apa Diolah Menjadi Pupuk Pupuk Anak-anak Kemudian Kita perhatikan dulu Gambar berikut ini Sebentar ya Dayu senang Melihat Halaman Bersih Kembali Semua warga Sekolah Sebaiknya Ikut Serta Menjaga Kerapian Dan Keindahan Sekolah Mereka Dapat Berbuat Sesuai Dengan Kemampuan Masing-masing Nah Itu Anak-anak Bacaan Berikut ini Kalian Bisa Membacanya Nanti Setelah Materi Selesai Anak-anak Sekarang Ayo Kita Mencoba Amati Teks Kegiatan Saat Jam Isirahat Nah Temukan Kalimat Yang Menunjukkan Masalah Kemudian Temukan Kalimat Yang Menunjukkan Penyelesaian Masalah Kemudian Jawablah Pertanyaan-pertanyaan Berikut Secara Lisa Oke Nah Disini Soal Dan Berikut Jawabannya Nomor Satu Soalnya Yaitu Sebutkan Kalimat Yang Menunjukkan Sebuah Masalah Nah Apa Anak-anak Kira-kira Mari kita Jawab ya Kalimat Yang Menunjukkan Masalah Adalah Dayu Dan Teman-temannya Melihat Daun Berserakan Di Halaman Nah Itu Anak-anak Kalimat Yang Menunjukkan Sebuah Masalah Kalian Bisa Menggarisbawahi Supaya Kalian Selalu Ingat Kemudian Soal Nomor Dua Sebutkan Kalimat Kalimat Yang Menunjukkan Sebuah Penyelesaian Masalah Nah Anak-anak Apa Kira-kira Nih Sebab Baik-baik Ya Kalimat Yang Menunjukkan Sebuah Penyelesaian Masalah Adalah Nah Ini dia Mereka Memunguti Daun Sambil Berbincang Daun-daun Tersebut Dimasukkan Kedalam Tong Sampah Mereka Memasukkannya Ketong Sampah Yang Organik Sampah Daun Dapat Diolah Menjadi Pupuk Nah Itu Adalah Kalimat Yang Menunjukkan Sebuah Penyelesaian Masalah Anak-anak Itu Kalian Beri Garis Tanda Bawah Garis Bawah Supaya Kalian Ingat Kembali Sudah Anak-anak Sudah Terjawab Nomor Satu Dan Juga Nomor Dua Sekarang Ayo Kita Menari Saat Mengungut Daun Dayu Kadang Jalan Perlahan Sesekali Ia Menghentakkan Kaki Ia Bergerak Kesamping Kanan Dan Juga Kesamping Kiri Ia Juga Bergerak Maju Dan Juga Muncul Gerakan Dayu Bisa Dirangkai Menjadi Sebuah Tarian Sederhana Masih Ingatkah Kamu Dengan Gerakan Gerakan Tari Yang Pernah Kamu Pelajari Nah Kemarin Sudah Kita Pelajari Gerakan Kaki Ke Kanan Ke Kiri Memutar Nah Itu Gerakan Gerakan Tari Yang Sederhana Nah Disini Lakukan Kegiatan Sebagai Berikut Nomor Satu Sebutkan Gerakan Tari Yang Sudah Kamu Pelajari Ada Gerak Lemah Ada Gerak Kuat Ada Gerak Lemah Atau Gerak Kuat Ada Gerakan Kaki Ada Gerakan Tangan Kiri Kemudian Ke Kanan Memutar Nah Itu Adalah Gerakan Gerakan Tari Kemudian Peragakan Kembali Gerakan Gerakan Tersebut Nah Kalian Bisa Memperagakannya Kemudian Buatlah Satu Rangkaian Gerakan Yang Sederhana Seperti Yang Terlihat Pada Gambar Berikut Ini Mereka Memutih Daun Daun Yang Berserakan Sambil Sambil Apa Bergerak Sambil Ber Bernari Kemudian Yang Keempat Berlatihlah Bersama Teman 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 Biar Kompak Biar Sama Sama Kemudian Lakukan Berulang Ulang Sampai Gerakannya Lancar Dan Kompak Kemudian Yang Kenam Cobalah Menari Dengan Diiringi Lagu Daerah Sekolah Bisa Bisa Dicoba Sama Kalian Kemudian Yang Terakhir Menarilah Di Depan Teman Teman Sekolah Menggunakan Pakaian Tari Yang Indah Menari Bisa Mengurangi Grogi Atau Demam Pandung Di Depan Teman Teman Supaya Kita Terlihat Pede Percaya Diri Nah Itu Anak Adalah Kegiatan Menari Baiklah Anak Anakku Materi Hari Ini Telah Selesai Saatnya Kalian Mengerjakan Tugas Yang Harus Kalian Kerjakan Siapkan Pinsilnya Kemudian Juga Buku Tulis Temanya Tugas Yang Pertama Yaitu Dari Bahasa Indonesia Isilah Titik Titik Di Bawah Ini Dengan Benar Daun Daun Yang Berguguran Sebaiknya Dimasukkan Kedalam Tong Sampah Titik Titik Kemudian Nomor Dua Sampah Daun Dapat Diolah Menjadi Titik 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 Ketiga Di Halaman Sekolah Dayu Banyak Sampah Daun Yang Berkukuran Saran Untuk Dayu Yaitu Titik 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 Kemudian Tugas Yang Kedua Matematika Tulis Ya Buatlah Kemungkinan Tadi sudah Dibahas Kemungkinan Pengurangan Berikut Ini Nomor Empat Nomor Lima Nomor Enam Nomor Tujuh Sampai Dengan Nomor Delapan Ini Masih Kosong Kemudian Dikurangi Ini pun Masih Kosong Nah Sama Dengan Hasilnya Nomor Empat Hasilnya Sembilan Tuluh Nomor Lima Hasilnya Seratus Nomor Enam Hasilnya Seratus Sepuluh Nomor Tujuh Hasilnya Seratus Dua Nomor Delapan Hasilnya Seratus Tiga Tuluh Nah Ini Kalian Membuat Soal Bebas Kemungkinannya Berapa Saja Anak Anak Itu Tugas Yang Kedua Selanjutnya Tugas Yang Ketiga Yaitu SBDP Isilah Titik Di bawah Ini Dengan Benar Latihan Menari Dilakukan Berulang Agar Tariannya Titik 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 Nomor Sepuluh Menari Akan Lebih Indah Jika Diiringi Titik 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 Nah Ini pun Sudah Kita Bahas Baiklah Anak Anakku Semua Materi Hari Ini Telah Selesai Di Pembelajaran Yang Ketiga Dengan Mengucapkan Kata Alhamdulillah Hiroh Alamin Selesai Sudah Materi Hari Ini Di Subtema Yang Kedua Tentang Kewajiban Dan Hakku Di Sekolah Mudah Mudahan Ilmu Yang Kita Dapat Hari Ini Bisa Bermanfaat Dan Juga Dapat Kita Amalkan Ya Anak Terima Kasih Atas Segala Perhatian Sampai Jumpa Kembali Di Pembelajaran Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Meri Termas Preser Wochenan Sampai 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 atching Sampai Sampai Mitaya Su Sampai Dis